Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pagi hari ini saya akan berbicara tentang kuasa, doa kuasa. Kita sering mendengar, sorry ya, saya tes suaranya terlalu keras atau gimana? Tidak, oke ya? Kita sering mendengar doa puasa di kalangan orang Kristen. Tetapi, apakah kita memahami apa arti puasa? Dan kapan, bagaimana kita cara berpuasa? Apakah kita memahami manfaat dan berapa besar kuasa daripada doa puasa itu sendiri? Bahkan mungkin ada anak-anak Tuhan yang bertanya, apakah perlu puasa itu? Ya, bagi orang Kristen. Biasa yang puasa kan biasanya saudara kita muslim ya. Apakah kita orang Kristen perlu puasa? Ada yang berpikir, oh puasa hanya untuk hamba Tuhan saja. Oh para pendoa sahabat saja. Oh saya orang biasa, tidak perlu puasa. Apakah begitu saudara? Mari kita lihat, apakah statement ini benar atau tidak? Dan saya mau ngajak saudara-saudari semuanya pagi hari ini untuk melihat kebenaran firman Tuhan menurut Alkitab apa? Dan bagaimana puasa, doa puasa itu sebenarnya? Puasa, dalam kata aslinya, yaitu pesom dari Hebrew, yang artinya tidak memakan apapun juga selama kurun waktu tertentu. Bukan mengurangi porsi makan dari satu jadi setengah. Bukan ya saudara? Biasanya makan nambuh, sekarang enggak, enggak nambuh. Bukan gitu. Tetapi, tidak makan apapun juga. Nah itu yang namanya puasa. Dan menghabiskan waktu bersama Tuhan di dalam doa. Saudara-saudara sekalian, kombinasi dari doa dan puasa akan menghasilkan terobosan besar. Dan melibatkan kuasa Allah bekerja di dalam hidup seseorang, di dalam hidup leader-leaders, juga di dalam hidup para hamba Tuhan, maupun di dalam satu gereja. Apakah kita rindu gereja CLC membuat sesuatu yang besar? Kurang. Apakah gereja CLC mau melakukan sesuatu yang besar? Itu dong. Amin. Itu enggak amin namanya. Amin. Itu baru amin. Benar om? Beberapa contoh dari yang konkret ya saudara ya. John Weasley melalui Methodist Church dalam abad ke-18, dia memulai pelayanan dengan berdoa berpuasa. Yaitu setiap hari Rabu dan Jumat, kebangkitan rohani terjadi. Kita tahu ya, gereja Weasley ya, itu asalnya itu saudara. Dari John Weasley. Dan di Korea, hamba Tuhan, Dr. Paul Cho yang memiliki gereja terbesar, memiliki jemaat 500 ribu di Korea Selatan. Gerejanya bertumbuh sekitar 10 ribu jiwa setiap bulannya. Mereka punya beli satu bukit khusus untuk berdoa dan berpuasa di tempat itu. Orang bisa berdoa tanpa berpuasa. Tetapi orang tidak bisa berpuasa tanpa berdoa. Saya ulangi ya. Orang bisa berdoa tanpa puasa. Tetapi orang tidak bisa puasa tanpa berdoa. Kalau puasa tanpa berdoa, itu namanya diet. Betul. Gym. Diet. Atau untuk kuruskan badan biar langsing. Ada langsing sekarang ya. Karena problem makhluk laki ini saudara. Problem perempuan, 9 bulan begini, nanti habis itu kempes lagi. Kalau problem makhluk laki enggak? Gemung terus? Nanti istrinya udah kempes, dia gemung terus. Enggak beres-beres. Seperti saya maksudnya. Saya mau bilang saya sendiri. Si Juliana selalu bilang begitu ya. Waktu saya hamil, saya tandingan hamil sama dia saudara. Pas sudah selesai dia turun, saya enggak turun-turun. Mari kita lihat. Bapak Ibu saudara sekalian. Di dalam Alkitab. Para nabi dan juga ya nabi-nabi Tuhan yang telah melakukan kuasa. Kita lihat bersama-sama. Di dalam imamat 16, ayat 29. Sebenarnya ini ayatnya cukup panjang ya. Dia di sini. Di mana pada saat perjanjian lama, Tuhan itu memerintahkan kepada bangsa Israel untuk melakukan puasa. Sebagai ungkapan pertobatan dan pengapusan dosa. Untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan ulangi perintah ini sebanyak enam kali saudara. Enam kali. Kalau saudara dikasih tahu enam kali artinya apa itu? Penting ya? Pasti penting. Kalau enggak, enggak mungkin Tuhan sampai mengulangi enam kali. Berarti doa puasa itu penting saudara. Nah, kita lihat juga Musa di ulangan 9, ayat 9 dan 14. Dia mengadakan puasa 40 hari 40 malam selama dua kali. Sebelum dan sesudah menerima lobatu. Yang pertama sebelum waktu mempersiapkan, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dan setelah itu, di saat dia turun, bangsa Israel telah membuat lembu emas. Tuhan marah sekali, Musa berpuasa lagi 40 hari 40 malam untuk merendahkan amarah Tuhan. Dan Israel, kita lihat ya. Pada saat merendahkan diri, yaitu di Israel 8.21. Memohon petunjuk kepada Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan permohonan mereka. Dan di dalam perjanjian baru, kita bisa lihat Tuhan Yesus sendiri juga berpuasa saudara. Yaitu di Matius 4 ayat 2. Oh, enggak ditayangkan ya. Bapak-bapak, ini saya memberikan contoh-contoh ya. Nanti di rumah bisa dilihat. Di mana Tuhan Yesus sebelum memulai pelayanannya, juga berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dan yang terakhir, dari perjanjian baru juga, di saat jemaat mula-mula, juga mengadakan puasa di kisah para rasul, bab 13 ayat 1-2. Di mana mereka lagi berdoa dan berpuasa, dan roh kudus memberikan petunjuk, untuk misi bagi Barnabas dan Paulus. kita telah melihat begitu banyak contoh-contoh ya. Contoh-contoh di dalam Alkitab, yang mengajarkan puasa. Bahkan Yesus sendiri juga berpuasa. Itu artinya, kita juga harus berpuasa. Ada beberapa jenis puasa, saudara. Yang pertama, yaitu, absolute fasting. Yang kita lihat di Matthew 4 ayat 2, yaitu tidak makan dan tidak minum. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan yang kedua, normal fasting. Yaitu tidak makan solid food, tapi masih boleh minum. Minumnya air putih. Atau jus. Masih boleh. Nah, itu yang sering dilakukan oleh kita puasa orang Kristen. Biasanya puasanya, dari tengah malam, sampai, maksud saya, dari matahari terbenam, sampai matahari terbenam lagi. Ada yang bertanya, kapan sih mulainya puasa? Sampai jam berapa sih kita puasa? Nah, di dalam Alkitab mencatat, bahwa, di Imamat 23 ayat 32, yaitu dari matahari terbenam, sampai matahari terbenam. Dan yang ketiga ada, puasa Daniel, atau partial fasting. Yaitu, tidak makan, daging, dan minum anggur. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya akan buktikan, bahwa, apakah, hanya hamba Tuhan, saja yang perlu puasa? Atau kita semua perlu puasa? Kita buka ya, saya minta tolong, Ivan, kita buka di Jakaria, 7 ayat 5, dikatakan di sini, katakanlah, kepada seluruh rakyat negeri, dan kepada para imam, demikian, ketika kamu berpuasa, dan meratap, dalam bulan yang kelima, dan ketujuh, selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa, untuk aku? Dari ayat ini, apa yang kita bisa pelajari, Saudara? Yang berpuasa itu, bukan hanya imam, tapi, seluruh, rakyat, yang artinya, seluruh, jemaat, seluruh, anak-anak Tuhan. Adakah seluruh rakyat, ada yang terkecuali? Oh, saya enggak loh, saya enggak perlu. Seluruhnya. Sekarang pertanyaannya, pernahkah kita berpuasa? Boleh saya tanya jujur ya? Siapa yang di sini pernah berpuasa? Wow, banyak, luar biasa. Angkat, lebih tinggi lagi. Amin. Wah, puji Tuhan ya. Bangsa Israel, Tuhan menentukan, waktu-waktu, berpuasa. Tetapi, dengan kita, kapan, waktu, kita yang, tepat, untuk berpuasa? Nah, marilah, kita lihat, Saudara. Kapan, waktu yang tepat, bagi kita berpuasa? Karena, di perjanjian baru, Tuhan Yesus tidak menentukan, kapan kita mesti puasa. Waktu yang tepat, misalnya, oh, tanggal sekian, bulan sekian, tanggal sekian, bulan sekian. Enggak ada. Mari kita lihat, di Matius, ayat 4 dan 2, dikala Yesus, sebelum memulai, pelayanannya, Yesus, melakukan puasa. Jadi, saudara-saudara, tepat, waktu yang, bagi kita, untuk berpuasa, yaitu, saat kita, ingin memulai, sesuatu yang besar, di dalam hidup kita. Keputusan-keputusan besar, yang harus kita ambil. Seperti, contohnya, keputusan, pelayanan, full-timer, mau jadi hamba Tuhan atau enggak, itu keputusan besar, saudara. Bukan keputusan, saya percaya, Om Agus, waktu saat, mengambil keputusan untuk full-timer, itu bukan keputusan yang muda ya, Om. Saya percaya itu, itu dalam pelayanan, saudara. Keputusan, di dalam, berbisnis, itu juga bukan keputusan yang, kecil ya, bukan sekedar, oh mau makan apa hari ini, mau makan soto, gampang, mutus ini ya, mau makan apa, gado-gado, gampang, tapi kalau mau bisnis, enggak gampang. Om, Om, Om Pramana ya, eh, Pramono, sorry, enggak gampang Om ya, mutuskan satu keputusan untuk bisnis Om ya, pasti keputusan yang besar. Maaf Om, kalau saya, nama agak payah ingatnya. Sering datang sih Om ya, dari Indonesia ya, sering korban juga, nami nama memang agak susah. Tapi kalau bentuk muka, sering ingat, gampang ingatnya. Nah, pada waktu itu, sebelum memulai pelayanan, Yesus berpuasa, dan pada saat itu, di ayat 17, Matius 4, ayat 17 dikatakan, sejak waktu itulah, Yesus memberitakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Yesus saja, sebelum memulai, pelayanannya, Yesus berdoa, meminta, ya, sehingga semua pelayanannya, berhasil. Bagaimana dengan kita? Keputusan-keputusan seperti, kita akan, tinggal di Indonesia, atau tinggal di Australia, itu juga bukan gampang, saudara. ada yang mau tinggal di Australia, tapi hatinya di Indonesia, susah itu saudara, gak gampang, mintalah petunjuk kepada Tuhan. mengambil keputusan, untuk, pasangan hidup. Apakah benar, ini pasangan hidup dari Tuhan? atau karena sudah terlanjur, atau karena sudah terlanjur jatuh cinta, apa juga boleh lah, pokoknya sudah cinta dah, cinta mati, tinggalin Yesus juga boleh, gak apa-apa. Di Indonesia banyak, saudara, bintang-bintang film, meninggalkan Yesus, karena karir, karena jatuh cinta. saya harap di sini tidak ada, saudara. Itu keputusan besar, saudara, karena, pasangan hidup, itu seumur hidup, bukan cuma satu hari. Bener gak, Willy? pada saat menentukan, Ayu jadi istri, not easy, man. Kalau untuk seumur satu hari sih, oke, oh hari ini boleh Ayu, besok ini, wah jangan ya. Om Ramli sudah berapa tahun om? 25? 35? Wah. Yang mungkin yang paling ini ya, paling lama ya. Om, 30? 30? Om paling lama ya. Kita beli bravo dulu lah untuk om ya. Jadi yang pertama tadi, kapan waktu yang tepat kita untuk berpuasa? Yaitu, di saat kita mau mengambil keputusan-keputusan besar, di dalam hidup kita. Di dalam pelayanan, ya, di dalam karir bisnis, juga di dalam memutuskan, pasangan hidup, di dalam sesuatu ya, keputusan untuk mau tinggal di Indonesia, atau tinggal di Australia. Percaya saudara? Mungkin saudara bisa berpikir, itu mudah dan gampang. Waktu saya pulang ke Indonesia, selama dua tahun, hati saya di Australia saudara. Susah saudara. Orang di sana, apa kata orang bilang, di situ, bumi di bijak, di situ langit di junjung. Kita harus, kalau kita tinggal di sana, hati kita harus di sana. Kalau hati kita tidak di sana, tidak pernah hidup bahagia, dan damai sejahtera. Percaya kepada saya. Keputusan itu tidak mudah. Marilah, kita ambil semua, keputusan-keputusan itu, bukan hanya menurut, keinginan daging kita sendiri, tapi kita datang kepada Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhan, apakah, keputusan yang kita ambilnya, keputusan yang benar. Jadi, jangan keputusan yang hanya menurut, keinginan daging kita. Oh, maunya, Australia deh, keren. Di Australia loh. Nama keren Australia, tahu apa? Nggak tahu? Ozi. Tinggalnya di mana? Ozi ini ya? Wow. Kayaknya bangga gitu ya? Wow. Ya? Okey. Yang kedua, berpuasa, pada saat menghadapi, masalah besar, yang butuh benar-benar, campur tangan dari Tuhan. Kita lihat di 2 Tawarik, 20 ayat 3. Di mana Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan, untuk mencari Tuhan, yang menyuruhkan kepada seluruh Yehuda, supaya berpuasa. Bagaimana dengan kita, saudara? Di saat kita menghadapi, masalah sulit, masalah yang mengimpit. Banyak orang justru, lagi banyak masalah kan? Eh, kok nggak ke gereja? off dululah. Kenapa off dulu? Banyak masalah nih. Banyak pikiran. Kok banyak pikiran, jadi off ke gereja? Bukan justru banyak masalah, kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Bukan semakin lari daripada Tuhan. Tapi banyak terbalik. Ada urusan nggak enak sedikit di luar? Ya, nggak ke gereja dah, nggak lagi nggak enaknya. Jadi pergi ke gereja, tergantung enak nggak enak. feelingnya lagi good mood, or not good mood, gitu. Lagi good mood, oke datang ke gereja, nggak good mood, nggak datang. Wow, that's strong. Bapak, ibu, saudara sekalian, kita tidak hidup dalam kebal masalah. Anak-anak Tuhan, yang masih hidup, saya selalu bilang sama Luke ya, Luke, Luke nggak ada hari ini di sini ya. Saya bilang apa? Kita belum makan biji besi. Tahu biji besi ya? Biji besi. Kita masih makan nasi. Kalau ada banyaknya biji besi, nah itu nggak ada masalah lagi. Tapi kalau masih makan nasi, masih ada masalah. Ya, kita masih makan nasi, saudara. Meskipun jadi anak Tuhan, masalah tidak akan go away by that. Ya, dikala kita menghadapi masalah-masalah besar, mari kita datang kepada Tuhan dengan berpuasa. Kita minta kepada Tuhan. Contohnya, sakit keras, atau sakit. Alangkah baiknya di dalam satu keluarga, kalau kita punya masalah, dalam satu keluarga, kita bersama-sama. Bersatu hati, di dalam doa puasa, meminta kepada Tuhan. Meminta pertolongan Tuhan, agar Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Memberikan kesembuhan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya ingin bersaksi ya. Di kalah tahun, sekitar tahun 2000, not 2000 ya, cukup lama waktu ini. ketika papa saya, sakit kanker paru-paru, di vonis dokter, stadium 4, dan dokter bilang, wah ini sudah, penderita sangat sakit sekali, sudah, ya, just get over lah ya, gitu ya. waktunya sudah dekat. Dan kita semua satu keluarga, bersatu di dalam doa, dan bersatu di dalam doa puasa. Meskipun, banyak saudara-saudara saya, yang belum mengenal Tuhan, tetapi karena kami, dari berapa saudara, ada saya dan koko saya, yang sudah kenal Tuhan Yesus, dan kita minta kepada mereka semua, mari kita berdoa puasa bersama-sama, untuk papa saya. Dan papa saya masih hidup sampai sekarang, dan telah disembuhkan Tuhan. Saya percaya, puasa, doa puasa, besar kuasanya saudara. Ada kuasa di balik itu saudara. Tetapi, ada pertanyaannya, puasa yang bagaimana, yang benar, yang sungguh-sungguh puasa. Apa sekedar, gak makan doang, atau gak sekedar, gak makan doang lalu berdoa, cukup? No, 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 no. Saya akan sampai ke sana ya, saudara. Lalu, puasa yang bagaimana, Tuhan kendaki, untuk kita berpuasa. kita lihat di Yesaya 58, ayat 6 sampai 11. Ini cukup panjang ya. Yesaya 58, Bukan, berpuasa yang kugendaki, ialah supaya engkau membuka, belenggu-belenggu ke laliman, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan, orang yang teraniaya, dan mematakan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan roti, bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu, orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang terlanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri, terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah, terangmu akan merekah, seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran, menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan, barisan belakangmu. Pada waktu itulah, engkau akan memanggil Tuhan, dan akan menjawab. Engkau akan berteriak, minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku, apabila engkau tidak lagi menyerahkan, kuk kepada sama, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk, orang dengan jari dan menfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar, apa yang engkau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntut engkau senantiasa, dan memuaskan hatimu, di tanah yang kering, dan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman diari dengan air, dengan seperti mata air, yang tidak pernah mengecewakan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yang seperti saya katakan tadi, puasa, ada puasa yang sungguh-sungguh dilakukan, ada puasa yang tidak sungguh-sungguh dilakukan. puasa yang sungguh-sungguh dilakukan adalah puasa yang dilakukan untuk dan karena kendak Tuhan. jadi pusat perhatian puasa itu bukan kepada diri kita sendiri, bukan kepada masalah kita, tetapi kepada Tuhan. Mempunyai hubungan, kita datang kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh berpuasa, jadi bukan hanya sekedar kita memohon sesuatu, lalu kita just like this. Tetapi, kita harus pusat kepada Tuhan. Sebagai ganti kita puasa, kita harus membaca firman Tuhan. Ada orang yang tidak puasa, karena puasa, maksud saya, orang yang puasa, untuk menghabiskan waktu puasa, dia tidur, Saudara. Kalau tidur kan tidak lapar. Betul tidak? Saya minum dulu ya, ada minum di sini. Kalau tidak, lagi puasa, dia pergi nonton. Kan habis waktunya. Ya kan? Kalau tidak, dia baca novel. Kalau lagi baca novel kan, atau main game. Waktu berlalu cepat itu, Saudara. 3-4 jam kaya 3 menit. Benar. Anak saya waktu main game, saya bilang, kamu sudah 3 jam main game? No, hanya sekarang. Apa? Saya bilang. Itu contohnya, Saudara. Waktu begitu cepat, dikala kita asik. Jadi tidak bisa ya, berpuasa, tapi diganti dengan, baca novel, ya, baca magazine, baca koran, atau tidur. No, no, no. Atau, off kerja. Oh, ambil holiday dulu, mau puasa nih. Tidak bisa begitu, Saudara. Kita berpuasa, kita tetap bekerja seperti biasa. Ingat kata firman Tuhan? Ketika kamu berpuasa, minyaki rambutmu, cuci mukamu. Jangan kelihatan, oh, maaf ya Saudara ya. Di kampung saya, di sini tidak ada. Kalau lagi puasa gini. Puasa. Puasa. Jadi kemana-mana bilang, lagi puasa. Saya ini lagi puasa. Loyo nih, loyo. Not like that. Bukan begitu, Saudara. Jadi, puasa yang Tuhan kendaki, kita harus, tidak bisa menipu, ya Saudara. Kita tidak bisa, memperlihatkan, dan show off, kepada orang lain, bahwa kita puasa. Puasa membuat kita, semakin dekat, kepada Tuhan. Bukan, karena kita memohon sesuatu, kepada Tuhan, kita berpuasa, lalu kita fokus, terus, kepada masalah kita. Bukan, Saudara. Kita harus fokus, kepada Tuhan. Siapa di sini, yang pernah jatuh cinta, boleh angkat tangan? Jatuh cinta. Bukan pandangan pertama, maksudnya, jatuh cinta, loh. Tidak ada, ya? Oh, bagus satu doang. Istri saya, yang lain mana? Oh, Willy. Yang lain tidak pernah jatuh cinta. Wow. Dijodohin semua. Biasanya orang India, kalau orang Chinese, dulu dijodohin, sekarang, enggak. Pilih sendiri, Saudara. Mau dijodohin? Tuh, saya tanya sekali lagi, siapa yang di sini, pernah jatuh cinta? Nah, gitu dong. Kok malu-malu sama? Maksud saya itu, Saudara, dikala Saudara jatuh cinta, apa yang dipikiran Saudara? Tiap hari dia terus. Yang lain enggak ada. Beren enggak? Bangun pagi si dia. Tidur si dia. Hah? Pegi ke toilet juga dia. Nonton TV juga dia. Nah, begitulah Tuhan mau. Dikala kita, berpuasa dan berdoa. Tuhan mau mempunyai hubungan yang kita selalu berpikir tentang Dia. Tidak ada yang lain. Meskipun kita bekerja, tapi kita pikir tentang Tuhan. Perenungkan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau, Saudara. Benar enggak, Om? Om dari tadi ketak-ketawa, jatuh cinta dulu gitu, Om ya, Om. Nah, mikirinnya dia aja terus. Enggak pernah yang lain. Begitulah, Saudara. Dulu, saat saya pacaran dengan mantan pacar saya, maksud saya istri saya gitu loh. Enggak ada yang lain loh, betul. Percaya dah. Habis ketemu, Saudara. Baru pulang ke rumah sebentar. Rindu. Wah. Enggak percaya? Boleh tanya si saya tuh. Betul. Nah, Tuhan mau, Saudara. Itulah yang Tuhan mau dari kita. Dan satu lagi Tuhan mau dari kita apa? Dikala kita berpuasa, Tuhan ingin kita mengoreksi diri. Tidak bisa kita berpuasa, tapi kita menggosip orang lain. Tidak bisa kita lagi berpuasa, tapi kita menyimpan kesalahan orang lain. Tidak bisa kita berpuasa, meminta sesuatu dari Tuhan, tapi kita bendam sama orang lain. Tidak bisa, Saudara. Tidak bisa. Ketika kita melihat orang membutuhkan pertolongan kita, kita tidak menolong dan kita hanya just like this. Tapi kita claim sama Tuhan, Tuhan lagi puasa nih Tuhan. It's not like that. Tidak bisa, Saudara. Itu yang Tuhan. Apa yang membuat kita yakin bahwa kita betul-betul puasa sungguh-sungguh. Nah, itulah. Kita bisa mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan yang begitu dekat sampai yang saya ilustrasikan tadi. Pernah jatuh cinta, mikirin dia aja. Tidak ada yang lain. Itulah. Dan dikali kita berpuasa, kita juga tidak bisa menutup. Lagi puasa, nipu-nipu terus. Lagi puasa, nyimpan terus kesalahan orang lain. Lagi puasa, gosipin terus tuh, tetangga tuh gini-gini. Tidak ada apa. Dia gosipin terus. Tidak bisa, Saudara. Tuhan tidak bisa dibohong. Tuhan tidak bisa ditipu. Jangan pikir, oh saya puasa. Dan juga, Saudara, dikala Saudara puasa, coraknya tidak makan, jangan bilang, Saudara, lagi ke dapur ya. Makan, tidak ada yang lihat nih. Istri saya lagi di pasar. Anak saya lagi nonton TV. saya lagi makan. No, no, no. Tuhan tahu, Saudara. Tuhan punya mata 24 jam di mana-mana. Kemana kita bisa pergi dari Tuhan? Tidak bisa, Saudara. ingat ya. Kita tidak bisa menyogok Tuhan. Ingat itu. Dengan barter. Tuhan, saya mau ini loh Tuhan. saya mau, saya dapat kerjaan ini. Lah, saya lakukan puasa. Tukar ya Tuhan. Saya puasa, Tuhan kasih job. Tidak bisa begitu, Saudara. Itu namanya barter. Kita, kita meminta sesuatu dari Tuhan, lalu, kita melakukan puasa. tapi Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Kalau kita butuh, Tuhan pasti kasih. Tuhan tahu kesungguhan hati kita. Tuhan tahu tujuan kita berpuasa. Berpuasa juga tidak boleh dilakukan ketika kita melihat orang lain berpuasa. Orang lain puasa, wah, ikut puasa. Kecuali, memang ada himbawan dari gereja. Seluruh Jumat Sialsi, mulai tanggal 1 September, sampai tanggal akhir September, kita melakukan puasa setiap hari. Nah, itu lain, Saudara. Itu adalah puasa berkelompok. Berarti kita bukan ikut-ikutan. Om Santo puasa, saya puasa, oh, saya ikut-ikut Om Santo. Enggak. Bukan begitu, ya, Saudara. Itu namanya himbawan seluruh gereja berpuasa. Yang namanya ikut-ikutan gini, oh, sana puasa. Oh, ikut-ikutlah puasa. Gitu, loh. Ikut-ikutan. Atau puasa hanya untuk show off. I'm puasa, loh. Puasa itu jangan boleh dibilang-bilang, Saudara. Puasa itu adalah hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Sangat pribadi sekali. Jangan udah puasa kemana-mana bilang, puasa, loh. Lagi puasa. Puasa juga tidak bisa dilakukan atas dasar terpaksa, ya, Saudara. Tapi puasa harus dilakukan dalam atas dasar hati. Dari lubuk hati kita yang paling dalam. Keinginan kita untuk dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu semua hati kita. Pernah dengar firman ini, ya? Ketika kita berpikir saja tentang seseorang. Yesus pernah berkata di Matius 5, 28. Ketika kita memenang perempuan dan kita mengingin dalam hati kita, kita telah berjinah di dalam pikiran kita. Baru mikir, loh, Saudara. Belum ada tindakannya, Tuhan sudah tahu. Ya, kita terpaksa, tidak terpaksa, Tuhan tahu. Jadi, pagi hari ini, saya bisa mengesimpulkan bahwa puasa bukan hanya dilakukan oleh hamba Tuhan. Atau para pendoa asafat dalam satu gereja saja. Tetapi semua daripada kita harus berpuasa. Tetapi, kapan kita harus berpuasa? Kalau ada yang mau setiap hari puasa, boleh. tidak ada salah. Kalau memang Tuhan tuntun, kita mau puasa setiap hari? Tapi, pasti harus ada tujuannya, Saudara. Tidak mungkin puasa setiap hari, tapi tanpa tujuan. Pokoknya, kamu puasa saja. Apa mungkin mau diet, atau bagaimana? Yang pertama tadi, kita harus waktu yang paling tepat, yaitu sebelum kita mengambilkan, mengambil keputusan-keputusan penting di dalam hidup kita. Seperti dalam pelayanan, pasangan hidup, pekerjaan, bisnis, usaha, ya. Dan yang kedua, kita memohon tuntunan dari Tuhan untuk menghadapi masalah-masalah sulit di dalam hidup kita. Seperti sakit keras, ya. yang tadi saya sebutkan, mortgage, teledit utang, dan sebagainya. Lalu, yang ketiga, bagaimana puasa yang Tuhan kendaki, yang sungguh-sungguh puasa, dan kita yakin bahwa Tuhan berkendak dengan puasa yang kita lakukan. Yaitu tadi. Kita bukan fokus kepada masalah kita. Memang, awalnya, dari puasa, dari masalah, karena ada masalah, kita putuskan, kita minta, lakukan doa puasa. Tetapi, bukan fokus kita kepada masalah kita. Tetapi, fokus kita adalah kepada Tuhan. Tuhan mau hubungan kita dengan Dia semakin dekat, seperti yang saya ilustrasikan tadi. Orang yang pernah pacaran. Dan juga puasa, tidak bisa dilakukan sambilan ya. Dikalah kita puasa, tapi semuanya juga masih dilakukan. Yang nipu-nipu juga, yang gosip-gosip juga, yang dendam-dendam juga, enggak bisa, saudara. Jadi, Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari, kita belajar pagi hari ini. Bahwa puasa juga berlaku untuk kita semua. Dan puasa, doa puasa mempunyai kuasa yang bisa membuat perubahan di dalam hidup kita. Baik secara spiritual di dalam hidup kita sendiri. Kebangunan rohani di dalam hidup kita sendiri. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan mau bekerja untuk hidup kita. Sebelum saya akhiri korban saya, hari ini cepat ya. Biasanya saya lama. Hari ini cepat. Puji Tuhan. Saya akan berikan kesaksian, saudara. Dikala saya menenungkan firman Tuhan ini, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, firman apa yang harus saya bawa untuk dimadisiasi tanggal 28 Agustus ini? Tuhan, bukankan saya tentang doa puasa, saudara. Jadi, saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, ada apa dengan doa puasa? Tuhan, lalu saya bertanya lagi, Tuhan, saya mau ngajarin doa puasa, kalau saya sendiri tidak puasa, bagaimana? Dia bilang, ngomong doang, Stephen ngomong doang, suruh orang puasa-puasa, sendiri tidak puasa. Benar tidak, saudara? Benar ya? Jadi saya, maaf, sebenarnya tidak boleh diceritakan, tapi saya memberikan kesaksian ya. di dalam doa puasa, ada kuasanya, saudara. Saya mengalaminya sendiri, saudara. Saya mengalaminya sendiri. Saya mendapatkan, apa, tuntunan Tuhan untuk berbicara tentang ini, yaitu tanggal 18 Juli, saat istri saya ulang tahun, saudara. Jadi, di saat istri saya ulang tahun itu, Tuhan membukakan ini, dan Tuhan bilang, kamu harus puasa sampai tanggal 28 Agustus, di saat kamu khutbah. Saya bilang, wow, Tuhan, 42 hari, saudara. 42 hari, 2 hari lebih dari Musa, 40 hari. Saya bilang, wah, apa saya sanggup? Wow, saya bilang, tapi, Tuhan bilang apa? Kalau kamu tidak mengalaminya dulu, bagaimana kamu mengajari orang puasa? Dia bilang begitu, oh iya dah, saya ikut. Puasa. Tahu saudara apa yang terjadi? Banyak yang terjadi, saudara. Banyak yang terjadi. Maaf ya, saya tadi baru ngaku sama istri saya, sebenarnya saya tidak boleh ini. Tapi karena saya harus kesaksian, saya ngaku, saya jujur sama istri saya, saya bilang, saya jatuh dari tangga, saudara. Saya tidak mau istri saya, jantungannya, bau, aduh. Ya, saya jatuh dari tangga. Saya, doing windows cleaning, saudara. Jadi, waktu saya berpuasa, saya ada job window cleaning. Jadi istri saya dari dulu sudah wanti-wanti sama saya. Janganlah do window cleaning. Just okay, saya bilang. Jadi, saya lakukan juga. Jadi, waktu saya lakukan juga, memang saya ada feeling ya, saudara. Saya dalam puasa ya, dalam masa puasa. Saya tidak ingat, hari keberapa saya puasa waktu itu. Tiba-tiba saya waktu naik tangga, saudara. Tangga ya. Ini tangganya agak ini sih. Karena posisinya, tidak bisa dijangkau dengan, maaf ya, saya pendek, saudara. Malu mengatakannya, tapi apa boleh buat? Ya, saya terima lah. Ya, pendek. Jadi, saya tidak nyampe gitu, saudara. Jadi, saya mesti pakai tangga. Kalau om masih nyampe ya, om lebih tinggi dari saya. Jadi, saya pakai tangga. Waktu saya naik, saudara. Dari atas itu, boom. Dari lantai dua loh, saudara. Kira-kira, like this tall, I think. Jatuh ke bawah. Waduh. Gitu ya, saudara. Wah, bukan builder ya. Ini ada orang yang lagi masang, ini apa namanya? Apa? Gate ya. Gate itu, tralis ya. Dia kaget langsung lari. Are you okay, Mike? Broken, broken, broken. Gitu. Ini broken, broken, broken. Loh. Saya langsung gede, boom. Ya, langsung tegak, saudara. Saudara tahu apa yang saya kena? Cuma di hip saya ini loh. Ngantem, ini, ngantem tangga ya. Bengkak, saudara sih, bengkak. Tapi, tidak patah. Di sini, lecet. Di sini, lecet. Ini lecet dikit, lecet dikit. Wah, aduh. Orang bilang, kamu broken, broken anyway. Huh? Are you alright, alright? Yes, I'm alright, asyik. Wah, aduh. Saya pack up tangga saya, saya tidak ngomong, tidak apa. Saya keep silent, saya pack up tangga, saya langsung pulang, saudara. Wah. Saudara tahu, saya bilang, waduh, waduh, kalau sempat saya patah, waduh, hari ini, tidak di sini, saudara. Tidak bisa lompat-lompat, kayak begini. Ini loh. Saya percaya, itu salah satu, bukti. Saya mengalaminya. Saya percaya, kalau saya tidak berdoa puasa hari itu, saya rasa, sudah patah, sudah habis. Tidak tahu nih. Jatuh dari singgir. Tahu saudara, saya pergi ke dokter, karena saya khawatir, masih bisa jalan sih. Saya takut ada retak, atau apa, gimana. Khawatir sih, kalau retak kan tidak bisa dilihat, masih bisa jalan. Saya pergi ke dokter, dokternya Chinese, sudah tua juga ya, di Liverpool. Dia bilang apa? What's wrong with you? I fall down from the ladder. Loh, kok bisa jalan? Dia bilang begitu. Loh, goyang-goyang. Goyang. Dia tes ya. tes, goyang sini, goyang sana, dia bilang, goyang sini, jalan sana, jalan sini. Wah, semuanya bisa. Dia bilang, you're lucky, Mike. You should go home and buy loto, katanya. Saya bilang, saya langsung bilang, no, no, no. Saya anak Tuhan, tidak boleh beli loto, saya bilang. Saya bilang, saya percaya Tuhan, kalau berkati saya, ada jalannya. contohnya, saya tidak patah. Kalau saya patah, saudara, habislah sudah. Mending kalau cuma patah. Kalau kepala saya, bye Steven. No more, see you in there. Dia bilang apa? You're very lucky. You might get your head first. Dia bilang. Karena dokternya dulu pernah juga jatuh dari tangga. Dia bilang apa? Saya, don't do it again, Mike. I've done it before. Stupid, stupid, stupid. Dia bilang begitu. Dalam hati saya bilang apa? Ya, kita sama stupidnya. Meskipun kamu dari dokter. Ya? Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya sangat bersyukur sekali ya. Saya mengalaminya. Dan saya ingin bagikan kepada saudara. Saya percaya. Ada kalanya waktu-waktu tertentu. Mungkin kecelakaan bisa menimpa kita. Tapi, Tuhan bisa get away. Saudara ingat ya, kasus tentang Raja Ahab. Yang seharusnya Tuhan limpahkan malapetaka untuk keluarganya. Karena dia datang kepada Tuhan merendahkan diri dan berpuasa, Tuhan mengelakkan. Sehingga anaknya yang kena. Kesaksian kedua, Saudara. Saya akan cleaning carpet, Saudara ya. Saudara tahu ya. Sorry, bukan promosi. Cleaning carpet. Satu hari saya datang ke rumah customer. Customer ini tua-tua. Udah dua ya. Yang suaminya, istrinya. Gak bisa bahasa Inggris itu. Bahasa Inggris cuma yes, no, yes, no. Excuse me. Itu doang. Yang lain gak ada. Jadi anaknya yang berhubungan dengan saya. Jadi hari itu saya sudah cleaning dia punya rak. Saya bantuin dia sama suaminya. Bawa raknya ke belakang. Di halaman belakang. Di belakang rumahnya itu ada anjing, Saudara. Anjingnya cukup gede ya. Dirantai. Dirantai lho. Dirantai. Saya datang sama tuannya. Bawa ke belakang. Saudara tahu anjing dirantai bisa lepas. Lepas. Ada tuannya lho anjing. Kebangetan banget benar. Iya. Saya disini ya. Dia langsung. Langsung gini. Sorry ya. Enggak jelas ya. Disini lho. Shit. Saya pakai training, Saudara. Training ya. Saya kerja pakai training ya. Training tahu ya, Saudara ya. Celana panjang yang itu ya. Yang lucunya, Saudara. Itu anjing punya gigi. Tapi pada saat disini kayak gigi. Anjing ompong. Gini dong. Cuman kayak nyium saya gitu lho. Katanya. Dia tuh pulang lagi. Saya bilang, aduh Tuhan. Saya bilang. Saya bilang, kalau saya tidak punya Tuhan dan saya tidak puasa. Tidak tahu lagi digigit anjing. Saya bilang, aduh. Saya sudah dua kali digigit anjing dulu. Anjing istri saya ya. Karena saya. Anjing istri saya lagi dulu. Karena apa, Saudara? Saya masuk ke rumahnya pakai topi. Dia tidak kenal. Eh, pakai topi. Nah, yang kedua kali. Saya mau ini, baik hati ya. Sama anjing, hati-hati. Sama anjing, baik hati. Bisa digigit lho. Saya, ini apa namanya. Susunya saya mau dekatin. Kasih dia makan. Dia pikir saya mau ambil makanannya. Digigit tangan saya lagi. Dimana besoknya mau ujian. Ujian eptanas, Saudara. Di Indonesia waktu itu. Masih masa pacaran. Masih masa. Mamanya sibuk. Waduh, pergi dokter. Segala macam. Saudara-saudara. Saya percaya. Kalau hari ini digigit anjing juga. Aduh, gimana? Udah patah kaki digigit anjing. Bereslah sudah ya, Saudara. Bereslah sudah. Ya, disinilah gitu. Disini. Tapi, itulah. Saya percaya itu kuasa Tuhan. Ya. Tuhan melindungi saya. Jadi, saya tetap bisa mengaktifitas. Saya tidak bisa bayangkan kalau kaki saya patah. Saya digigit anjing. Hari ini saya tidak bisa mengemban tugas yang Tuhan telah berikan kepada saya melalui Om Agus untuk membagikan firman ini. Dan saya percaya Tuhan suruh saya mengalaminya dulu. Baru saya bisa membagikannya kepada kita. Karena, Saudara-saudara, orang bilang apa? Berkotba, gampang ngomongnya katanya. Sudah mengalaminya? Belum. Nah, itu Tuhan mau. Tuhan ajar saya, Saudara. Dan yang ketiga, kesaksian lagi. Saudara-saudara tahu ya. Sekarang lagi winter. Sudah mau habis sih. Masih ada yang pakai jaket ya. Winter-winter, Saudara. Orang kapal klini pada sepit semuanya. Di mana-mana saya pergi, orang bilang, How's your business? I'm alright. I say like that. Wow. There's different. A lot of people very quiet. Dia bilang begitu. No job. Tapi saya ada job loh. Sibuknya minta ampun loh. Amen. Saya percaya, Saudara. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan sikap hati yang benar dengan attitude yang benar saya percaya kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Tidak ada satupun yang Tuhan akan lewatkan kalau kita benar-benar sungguh datang kepada dia kepada kakinya dan sungguh-sungguh membuat satu hubungan yang baik kepada Tuhan dia pasti akan turun tangan melakukan segala perkara yang terbaik untuk hidup kita semuanya. Ada amin, Saudara? Tulis saya ingkaris Saudara-saudara semuanya. Mungkin ada yang belum pernah melakukan doa puasa. Mari kita mulai. Tidak sulit dan tidak muluk-muluk. semuanya antara kita dan Tuhan. Kita habis makan malam matahari terbenam lalu tidak boleh makan lagi Saudara. Sampai besok pagi juga no breakfast. Biasanya sih orang sampai tengah hari jam 12 lalu makan siang. tapi kalau ada yang mau sampai jam 5 sore atau jam 6 sore matahari terbenam itu jauh lebih baik lagi. Kita masih boleh minum air putih tetapi kalau Tuhan meminta kita untuk tidak minum air putih taat, Saudara. karena di dalam 42 hari itu ada 2 hari Tuhan minta saya no water at all. No water at all. Saudara pikir habis saya no water at all saya sleep di rumah? Enggak. Saya tetap kerja seperti biasa. Saudara tahu kalau cleaning carpet itu keringatnya bisa kalau udah kerja lagi panas kalau ditampung bisa satu satu cangkir. Jadi jangan jadikan alasan. Saya percaya kalau Tuhan yang suruh kita Tuhan yang minta kita Tuhan juga yang memampukan kita bukan dengan kekuatan kita sendiri tetapi dengan kekuatan dia makanya kuasa ini bukan fokus kepada diri kita sendiri tapi fokusnya kepada Tuhan. Bukan kepada masalah kita tetapi semuanya kepada Tuhan. Marilah kita belajar sesuatu pada pagi hari ini. Jadi mungkin sampai saat ini kalau masih ada yang berpikir bahwa puasa itu hanya untuk hamba Tuhan atau untuk para pendola syafat itu salah saudara. Semua daripada kita. Kalau kita ingin mengalami terobosan-terobosan baru di dalam hidup kita mari kita lakukan. Kalau memang kita bisa melakukan dengan satu jadwal yang rutin mungkin once a week seminggu sekali that fabulous mau dua minggu sekali fabulous wonderful mungkin kita tentukan harinya. Saya tidak akan panjangkan lagi firman Tuhan pada pagi hari ini. saya berharap bahwa pagi hari ini membuka puasaan kita kalau selama ini kita berpikir bahwa puasa hanya orang-orang tertentu saja bahwa itu tidak benar dan puasa dilakukan semua daripada kita dan kita ingin mengalami perubahan-perubahan dalam hidup kita kita lakukan dengan setia. Saya percaya orang yang setia kepada Tuhan Tuhan tidak pernah berhutang dan Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang menanti-nantikan dia dengan sungguh-sungguh. Saya percaya itu. Mari kita berdoa. Saya undang pemain musik Bapak di surga kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini untuk firmanmu yang telah disampaikan Tuhan terima kasih untuk firmanmu kau matraikan firmanmu ini Tuhan kepada semua kami yang ada di sini tidak ada satupun yang terkecuali engkau lawat semua kami Tuhan kami percaya firmanmu telah ditaburkan masuk kepada hati setiap daripada kami di tempat ini Tuhan engkau akan engkau rindu bahwa setiap daripada kami di tempat ini Tuhan mengalami terobosan-terobosan baru perkara-perkara yang ajaib di dalam hidupnya Tuhan Yesus hamamu berdoa agar pagi hari ini membuka wawasan bagi kami dan membuat satu terobosan baru bagi kami untuk mengambil satu keputusan di dalam hidup kami untuk memulai doa puasa di dalam kehidupan kami Tuhan hamamu tidak tahu apa permasalahan setiap daripada kami di tempat ini tetapi engkau yang tahu Tuhan apa masalah kami satu persatu biarlah kami datang sendiri kepadamu Tuhan dengan setiap permasalahan kami tetapi kami ingat bahwa kami tidak mau fokus kepada masalah kami tapi kami mau datang dekat kepadamu Tuhan mempunyai hubungan yang erat bersama engkau Tuhan Yesus terima kasih untuk firmanmu terima kasih untuk urapanmu bagi kami semua dan kami percaya engkau belum selesai memberkati kami Tuhan biarlah Tuhan hari-hari kami bisa kami lalui bersama engkau dan kami bisa mengalami sesuatu yang excellent karena memang tahun ini adalah tahunnya year of excellent semua yang excellent boleh kami alami dalam hidup kami Tuhan Yesus terima kasih Bapak kami mengucap syukur untuk semuanya ini terima kasih Tuhan Yesus di dalam namamu hamba berbah haleluya Amin